Hai teman-teman langsung saja di video ini kita akan berbagi bagaimana cara agar bibit kelengkeng cepat berbuah ya teman-teman nah yang pertama tentu saja kita harus mempunyai bibit kelengkengnya dulu nah teman-teman bisa lihat di sini kita sudah mempunyai bibit kelengkeng dan tentunya bibit kelengkeng yang sudah kita sambung ya teman-teman jadi kalau memang kita ingin membuat bibit kelengkeng cepat berbuah kita harus memilih bibit kelengkeng yang sudah disambung ya jika teman-teman sudah membeli bibit kelengkeng yang sudah sambungan seperti ini dan kemudian teman-teman ingin supaya lebih cepat berbuah maka yang harus teman-teman lakukan adalah tentu saja dengan melakukan perawatan misalkan memukuk namun kali ini kita tidak akan membahas perawatan-perawatan lanjutan karena akan terlalu panjang videonya jadi kita akan bahas bagaimana cara membuat bibit kelengkeng agar cepat berbuah nah caranya seperti apa yang pertama kita lakukan dulu pemupukan yang lakukan pemupukan kira-kira satu sendok makan nah setelah 10 hari melakukan pemupukan maka kita akan menambah akar dari bibit kelengkeng ini ini ya teman-teman caranya teman-teman siapkan bibit kelengkeng seperti ini jadi ini bibit kelengkeng dari biji ya Nah untuk mendapatkannya teman-teman bisa melakukan penyemaian bibit atau teman-teman juga bisa mengambilnya dari pohon kelengkeng tetangga jika teman-teman belum mempunyai pohon kelengkeng bisa saya memintanya dan saya akan pasti dikasih karena biasanya di bawah pohon kelengkeng itu banyak yang tumbuh ya seperti itu sama ini juga saya cabut di bawah pohon kelengkeng jadi itu pasti banyak yang tumbuh-tumbuhan jadi teman-teman tinggal cabut seperti itu kemudian langkah selanjutnya bibit kelengkeng ini akan kita tempel di bagian batang kelengkeng ini ya caranya seperti apa sekarang kita akan potong dulu akarnya ini ini dan kita cari posisi yang pas dan kita bisa cucu seperti ini kita coba kita coba kita lukai seperti ini ini kita coba kita coba bukai sampai batang ya pastikan benar-benar rapat oke setelah posisinya sudah rapat tinggal kita ikat seperti ini ya kemudian siram supaya bekas lobangnya tadi padat kembali baik teman-teman biasanya dalam waktu satu bulan dia akan sudah lengket hanya saja teman-teman jangan buka dulu pengikatnya ya Nah nanti waktu pembukaan pengikatnya ini adalah ditandai dengan batangnya yang terlihat genting seperti itu ya teman-teman jika nanti batangnya sudah mulai terlihat genting maka itu sudah bisa dibuka baik teman-teman demikian videonya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati